Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kuliah kali ini kita akan membahas bagian awal dari penjelasan tentang ikatan ionik jadi bukan merupakan kuliah yang utuh yang menjelaskan secara lengkap tentang ikatan ionik ini hanya sebagian saja ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang ikatan ionik pertama, tidak ada batasan yang jelas antara ikatan ionik dan ikatan kovalen maksud pernyataan ini adalah senyawa-senyawa yang ada di alam itu tidak dikelompokkan menjadi dua bagian secara kaku bagian atau kelompok senyawa dengan ikatan ionik dan kelompok senyawa dengan ikatan kovalen bukan seperti itu, melainkan ada di antaranya jadi ada senyawa dengan ikatan ionik ada senyawa dengan ikatan kovalen dan ada yang di antaranya kemudian yang kedua model ikatan yang sederhana adalah model ikatan ionik kemudian ada beberapa sifat senyawa ionik yang secara umum diketahui walaupun ini tidak berlaku apa namanya umum hanya sebagian saja yaitu daya hantar listrik senyawa ionik itu lemah bahkan tidak ada bukti keberadaan ion pada padatan ionik contoh senyawa senyawa NACL padatan, dalam padatan NACL tidak dapat dibuktikan bahwa di dalamnya ada ion NA+, dan di dalamnya ada ion CL-min jadi NA+, dan CL-min itu hanya sebuah konsep ada pun padatannya sendiri tidak bisa dengan alat atau instrumen analisis kita pastikan oh ini ada NA+, oh ini ada CL-min tidak bisa seperti itu yang kedua titik leleh senyawa ionik relatif tinggi yang berikutnya senyawa ionik keras tetapi rapuh ini nanti bisa kita lihat sebabnya kenapa dari strukturnya kemudian umumnya larut dalam pelarut polar dengan permittivitas tinggi disini ada sebuah rumus yang menjelaskan tentang energi energi apa namanya tarik-menarik antara dua partikel dengan muatan berlawanan disini ada Q+, artinya partikel dengan muatan plus dan ada Q-min berarti partikel dengan muatan negatif misalnya NACL berarti disini 1 kali min 1 kemudian 4P P adalah konstanta 3,14 sekian kemudian R adalah jarak antara inti kation dan inti anion dan E epsilon adalah permittivitas sehingga apabila permittivitas itu nilainya besar otomatis harga E semakin kecil jadi kekuatan ikatannya melemah dan senyawa itu akhirnya mudah larut karena ikatannya putus berikutnya senyawa ionik sederhana terbentuk hanya antara logam dan non-logam yang sangat aktif energi ionisasi pembentukan kation dan afinitas elektron pembentukan anion harus cocok maksudnya adalah tidak terlalu jauh selisihnya yang berikutnya kation terbentuk dari unsur-unsur golongan 1A dulu memang disebutnya 1A, 2A tapi sekarang susunan berkala mencantumkan nomor 1 sampai 18 sehingga yang dimaksud disini 1A, 2A, 3A itu maksudnya adalah golongan 1, golongan 2 dan golongan 13 dan beberapa logam transisi pada keadaan oksidasi rendah disini ada beberapa apa namanya unsur golongan transisi yang memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1 misalnya krom berarti yang bisa membentuk ikatan ionis adalah krom 2+, 3+, yang apa namanya bilang oksidasi rendah atau MN, MN 2+, MN 3+, ada pun MN sampai 7+, atau CR sampai 6+, itu tidak termasuk yang dibahas disini artinya dia tidak bisa dianggap sebagai senyawa ionik murni melainkan ada karakter kovalennya berikutnya anion terbentuk dari unsur golongan 7A golongan 6A dan nitrogen berarti yang dimaksud adalah golongan 17 ya golongan 16 dan golongan 15 saja 15, 16, 17 tapi golongan 15 ini hanya nitrogen saja ya kita lanjutkan nah ini adalah struktur senyawa NACL ya mengapa perlu kita pelajari struktur senyawa ya untuk mengetahui bagaimana partikel-partikel bermuatan ya bermuatan ini menurut model ikatan ionik ya kalau ada misalnya NACL berarti ada NA plus dan CL min bagaimana partikel-partikel bermuatan ini tertata dalam ruang sehingga menghasilkan padatan yang kuat yang kokoh ya bagaimana muatan plus tarik-menarik dengan muatan min pada ruang 3 dimensi ya salah satunya adalah dengan cara dengan penataan seperti ini ya yaitu seperti struktur NACL ya jadi struktur NACL ada seperti ini ya bulatan-bulatan kecil mewakili kation ya dalam hal ini NA kemudian bulatan-bulatan besar mewakili anion dalam hal ini CL min ke anion dan kation ini tertata sedemikian hingga tarikannya adalah tarik-menarik diantara mereka itu maksimum ya jadi NA berselang-seling dengan CL NA CL NA kemudian CL NA CL di belakang ada NA CL NA itu membetulkan satu bidang ke bawah juga begitu ya CL NA CL sebelah kanan ada NA CL NA sebelah kiri ada NA CL NA dan seterusnya ya bentuk yang digambarkan disini adalah satu sel satuan artinya bagian terkecil dari kristal senyawa tersebut ya jadi ini bagian terkecil dari kristal dan kristalnya nanti adalah pengulangan dari sel satuan ini baik ke kanan ke kiri ke atas ke bawah ke depan maupun ke belakang struktur NA CL ini dimiliki oleh sebagian besar logam alkali halida jadi NA CL itu hanya nama saja untuk struktur ini ya tetapi yang struktur yang seperti ini selain NA CL juga dimiliki oleh logam alkali halida nah disini disebutkan rinciannya semua litium natrium kalium dan rubidium halida ditambah cesium florida kemudian juga ditemukan pada oksida magnesium kalsium strontium barium dan kadmium jadi magnesium oksida pun strukturnya adalah seperti ini nah kalau kita apa namanya substitusi berarti disini adalah mg disini adalah o2 mg2 plus o2 mg o mg o gitu ya jadi strukturnya persis sama dimana setiap NA plus diganti dengan mg2 plus setiap CL min diganti dengan o2 min dan seterusnya struktur seperti ini adalah struktur kubus pusat muka atau face centered cubic kenapa karena dia berbentuk kubus lalu pada muka-muka kubus ada lagi titik kisi disini jadi titik kisinya tidak hanya di sudut-sudut kubus melainkan juga ada di muka atau di sisi kubus di setiap sisi kubus ada tambahan titik kisi maka struktur ini disebut atau dia memiliki sistem kristal face center cubic kemudian bilangan koordinasi masing-masing adalah 6 maksudnya setiap kation dikelilingi oleh 6 anion dan setiap anion dikelilingi oleh 6 kation saya kira cukup mudah untuk dilihat bahwa ini bentuknya seperti dadu kubus panjang rusuknya semua sama ke segala arah X Y maupun Z sama apakah hanya seperti ini kation dan anion itu tertata untuk membentuk suatu padatan senyawa ionik tidak ada cara yang lain ini cara yang ada di alam ditemukan bahwa kation dan anion bisa juga tertata seperti ini diantara alkali halida struktur sesium klorida ditemukan jadi ini namanya struktur sesium klorida ditemukan hanya pada sesium klorida sesium bromida dan sesium iodida pada tekanan normal tetapi semua alkali halida kecuali garam litium dapat dipaksa berubah menjadi struktur sesium klorida pada tekanan tinggi bisa kita perhatikan disini bahwa ukuran bulatan bulatan ini hampir sama besar berbeda dengan sebelumnya pada struktur NACL kation digambarkan dengan bulatan yang kecil dan anion digambarkan dengan bulatan yang besar ada pun pada struktur sesium klorida bulatan ini tidak terlalu kontras perbedaannya sesium klorida sesium bromida sesium iodida apalagi ini kation dengan ukuran besar disini anion juga ukuran besar sesium klorida mungkin ini sangat mendekati ukurannya dan semua alkali halida pada tekanan tinggi akan menjadi seperti ini struktur ini juga dimiliki oleh aminium halida dan beberapa senyawa lainnya disini contohnya ada banyak jadi yang mau saya tekankan disini adalah bahwa nama dari struktur ini tidak membatasi senyawanya senyawanya apa namanya sesium klorida tetapi senyawanya banyak tidak hanya sesium klorida melainkan ada sesium bromida sesium iodida dan seterusnya sama seperti NACL strukturnya adalah struktur NACL tetapi senyawa dengan struktur seperti ini tidak dibatasi hanya NACL melainkan banyak senyawa halida yang lain mudah-mudahan bisa dipahami ada lagi struktur yang disebut WURSIT senyawa ini ditemukan pertama kali dengan unsur-unsur Seng dan belerang ZNS penataannya seperti ini agak rumit memang dia masuk heksagonal sistem kristalnya heksagonal maaf saya mundur sedikit disini dia kubus kubik kubus dengan bilangan koordinasi 8 seperti ini ini tadi yang terlewat saya tambahkan ini adalah struktur ZNS atau struktur WURSIT dia adalah sistemnya heksagonal kisi kristal heksagonal kita lihat di pojok-pojok ada kation di pojoknya kemudian di dalamnya ada satu lagi kation kemudian di rusuk ada belerang 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 di belakang juga ada kemudian satu lagi ada belerang di dalam sel satuan oke ini contoh lain bagaimana kationaannya tertata dalam ruang 3 dimensi membentuk kristal selanjutnya adalah struktur ZNS tapi namanya zinc blended jadi berbeda dalam rusuk yang mengikuti sistem heksagonal ada pun ini dia kubus bahkan kubus pusat muka sama dengan NACL bilan koordinasinya adalah 4 masing-masing disini tidak dituliskan senyawa apa saja yang mengambil struktur zinc blended tapi ada tidak hanya ZNS bagaimana kita melihat struktur ini jadi pada sudut-sudut kubus ada satu kation bulatan kecil kemudian di muka atau di sisi kubus ini ada tambahan satu titik kisi berupa kation di belakang ada di depan di bawah di atas kiri dan kanan kemudian ada tambahan eh maaf ada anion di dalam yang dimiliki seutuhnya oleh sel satuan ini lihat ini yang besar dia berikatan seperti ini cek kemudian disini dia berikatan dengan kation yang ada di sisi depan dan di sisi kanan di bawah ada lagi anion ya 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 bilangan koordinasi masing-masing 4 maksudnya adalah anion dikelilingi oleh 4 kation demikian juga kation dikelilingi oleh 4 anion selanjutnya ya ini mirip dengan zinc blender ini adalah struktur fluorid ya CAF2 ya banyak diadopsi oleh senyawaan difluorida dan dioksida contohnya adalah fluorida dari kalsium strontium barium cadmium air raksa dan timbal ya ada kemiripan antara struktur fluorid dan struktur zinc blender ya kita lihat di dalamnya ada tambahan ada anion yang dimiliki secara utuh oleh sel satuan ini ada banyak ada 4 ya ada pun dalam fluorid ada 8 ya diatas ada 4 di bawah ada 4 ya kita lihat perbedaannya jelas sekali disini hanya di bawah 2 di atas 2 dan saling bersilangan ada pun fluorid di bawah 4 di atas 4 ya dan dia bertumpuk paralel ya bila kation dan anion dipertukarkan akan didapatkan struktur antifluorid jadi ini fluorid CAF2 kalau antifluorid berarti kation yang 2 anion yang 1 ya contoh berarti disini Li kan dimiliki oleh oksida dan sulfida dari Li berarti Li2O litium oksida Na2O natrium oksida K2O atau kalium oksida dan seterusnya ya sistem kristal adalah kubik ya sama kubus pusat muka ya artinya di setiap sisinya ada tambahan titik isi kemudian bilangan koordinasi kation adalah 8 maksudnya kation dikelilingi oleh 8 anion ada pun anion dikelilingi oleh 4 kation ya ini salah satu cara bagaimana partikel-partikel muatan menata dirinya membentuk padatan yang kokoh ya ini ada di alam ya bukan hasil sintesis walaupun juga bisa disintesis di laboratorium berikutnya adalah rutil ya seperti ini ya sistemnya adalah tetragonal ya struktur ini terdiri dari kation pada pojok-pojok atau sudut-sudut balok ya kemudian di tengah-tengah sekali ada satu lagi kation ya kemudian di dalamnya ada 2 anion yang dimiliki utuh seutuhnya oleh sel satuan ini dan ada 4 anion ya yang dimiliki setengah ya masih-masih setengah ini setengah ini setengah 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 maksudnya setengah adalah hanya separoh dari bulatan ini yang dimiliki oleh sel satuan ini sedang separoh yang lain ada di luar yang berarti dimiliki oleh sel satuan yang tepat ada di atasnya dengan ini yang tepat ada di bawahnya ya bilangan koordinasi kation disini adalah 6 ya kation dikelilingi oleh 6 anion dan bilangan koordinasi anion adalah 3 artinya anion ya dikelilingi oleh 3 kation sekali lagi ini namanya rutin selanjutnya nah kelihatannya agak rumit ya kelihatannya rumit tapi ini sebenarnya lihat struktur beta kristobalit adalah salah satu kristal ICO2 struktur ini memiliki keserupaan dengan zinc blender ya dimana atom SI menggantikan setiap atom seng dan es dengan tambahan diantara 2 atom SI ada atom oksigen maaf salah ketik baik kita lihat disini ya ini adalah struktur zinc blender ya nah struktur kristobalit dapat kita mulai dari sini yaitu dengan mengganti semua bulatan ini dengan SI ya kalau dalam struktur zinc blender bulatan kecil adalah seng bulatan besar adalah S atau belerang ada pun di dalam struktur kristobalit baik bulatan kecil dan bulatan besar itu diganti dengan SI ya SI semuanya SI kemudian diantara 2 SI ada oksigen nah kita ganti semua ya atau kita tambahin ya setiap diantara 2 SI dengan 1 oksigen maka kita akan mendapatkan struktur kristobalit ya senyawaan lain yang memiliki struktur ini adalah beryllium florida seng klorida silisium sulfida ya pada tekanan tinggi dan beryllium hidroksida dan seng hidroksida ya ini adalah senyawa-senyawa lain yang memiliki struktur beta kristobalit ya baik itu adalah beberapa dari struktur yang ada di alam yang diambil oleh senyawa-senyawa yang ada di alam ya yang menunjukkan kepada kita bagaimana kation dan anion tertata dalam ruang ya membentuk padatan ya padatan kristal baik nah selanjutnya penjelasan ya mengenai struktur tadi ya ada besaran ada ya suatu besaran yang diberi nama energi kisi ya definisinya adalah energi yang dilepaskan bila ion-ion bergabung dari jarak tak terhingga membentuk kristal jadi digambarkan disini ada kation yang melayang-layang dalam bentuk gas anion melayang-layang dalam bentuk gas keduanya berada dalam jarak tak hingga sangat jauh lalu keduanya bersatu dan menjadi padatan MX ya padat ya dari gas kation dan gas anion ya jarak antara mereka sangat jauh satu sama lain lalu menjadi padatan MX ya berarti jaraknya sangat dekat nah berapa energi yang dilepaskan dari keadaan awal menjadi keadaan akhir itulah energi kisi ya teori perhitungan energi kisi dimulai oleh Born dan Lande ya kita lihat disini ada sebuah kurva ya yang menghubungkan antara energi ya sebagai sumbu Y dan jarak kedua partikel ya sebagai sumbu X ya dan kurva merah merupakan resultante dari dua apa namanya tolakan ya ada tarikan ada tolakan yang kebawah ini adalah tarikan energi kolombik ya tarikan antara kation dan anion ada pun yang ke atas ini adalah tolakan ya diantara dua partikel yang terlalu dekat satu sama lain ya kalau jarak antara kation dan anion itu terlalu jauh maka energinya adalah nol tidak ada tarikan diantara keduanya kalau jarak kation dan anion itu kemudian mengecil ya artinya kedua partikel itu mendekat maka mulailah terjadi interaksi kolombik tarik menarik antara kation dan anion ini menyebabkan energinya turun semakin dekat terus semakin turun artinya tarikan semakin kuat sampai suatu ketika tarikan itu berkestimbangan dengan tolakan apabila partikel terlalu dekat satu sama lain itu pun akan menjadi akan terjadi tolakan tolakan antara inti dengan inti yang berkomotif positif itu saling tolak menolak maka akan kita dapati jarak kestimbangan dimana tolakan dan tarikan berkestimbangan dan stabil kedua kation dan anion pada jarak tertentu nah keadaan ini disebut sebagai atau terjadi ketika du per dr sama dengan 0 gradiennya 0 nah apa namanya tarikan antara kata dan anion ini adalah energi kolombik disingkat dengan EC ini kol kolombik disingkat dengan EC perhitungannya adalah sama seperti rumus yang pertama tadi kita lihat tapi disini Q diganti dengan Z berarti A kali Z plus kali Z min dikali E kuadrat dibagi 4P epsilon R E adalah ya ini ya muatan elementer 1,6 kali 10 pakat min 19 kolom adapun A adalah nah ini diberi nama konstanta madelung ya yaitu faktor geometri bagaimana penataan antara kation dan anion ya itulah tadi kita itulah manfaatnya kita mengetahui struktur senyawa-senyawa ionik yang ada di alam tadi ada beberapa ya dari apa namanya NACL ya kemudian ada Wursit kemudian ada Zinc Blender kemudian ada Fluorid kemudian ada Rutil dan terakhir Cristobalit ya masing-masing penataan mempunyai harga A tersendiri ya harga A itu adalah konstanta madelung ya ini disebut sebagai konstanta madelung ya jadi penataan menghasilkan harga yang berbeda dan ini kemudian masuk dalam perhitungan untuk memperkuat harga EC ya ada pun ER ya tolakan antar kedua partikel itu rumusnya adalah B dibagi R pangkat N ya jadi seperti itu ya kemudian ER sama EC ini nanti berkestimbangannya sebelum kita melihat bagaimana kedua energi ini digabung kita lihat dulu bagaimana konstanta A itu ditentukan ya ini adalah gambar struktur NACL yang diperluas maksudnya diperluas tidak hanya satu sel satuan melainkan ditambah ya ke depan ke belakang ke kiri ke kanan ya kita lihat bagaimana apa namanya gaya yang di alami oleh sebuah kation ya kita lihat disini ada bulatan yang diberi silang bulatan putih yang diberi silang nah ini adalah NA plus ya nah NA ini dikelilingi oleh 6 tadi ya 6 anion ya tadi kita sudah lihat di slide ya di slide yang kedua ya ini ya jadi setiap kation dikelilingi oleh NA dan setiap eh setiap kation dikelilingi oleh 6 anion dan setiap anion dikelilingi oleh 6 kation maka maka bilang koordinasi adalah 6 maka kalau kita kembali ke sini ya berarti kation NA ini dikelilingi oleh 6 anion yang diberi warna bulatan hitam diberi warna hitam bulatan diberi hitam mengapa di sini ya ditulis 6 ya berarti berkontribusi ya positif ya tarik menarik kemudian NA ternyata juga memiliki jarak yang relatif dekat ya setelah dia jarak yang sangat dekat dengan CL yang di situ mereka tarik menarik ada juga NA yang ya dalam diagonal bidang ini ya jaraknya relatif dekat ya lebih jauh daripada jarak dengan CL min tetapi relatif ini adalah NA terdekat yang ada di sekitar NA yang diberi tanda silang maka keduanya adalah tolak menolak ya tolak menolak dengan ini tolak menolak dengan ini ya kemudian tolak menolak dengan yang ini ya yang sana demikian juga ke atas ya dan seterusnya ya NA yang diberi tanda silang tolak menolak dengan NA yang diberi tanda titik ya karena tolak menolak dia mengurangi kekuatan ikatan ya maka disini dikasih minus ya jaraknya adalah 12 per akar 2 atau jumlahnya ada 12 jaraknya akar 2 kemudian pada jarak selanjutnya ya NA ini tarik menarik dengan ya CL yang diberi warna abu-abu ya yaitu yang berada dalam ya jarak yang sedikit lebih jauh daripada NA yang diberi tanda titik ini ya maka dia positif dan seterusnya ya sampai jarak yang terlalu jauh yang hampir-hampir tidak mempengaruhi NA yang diberi tanda silang tadi ya nah ini adalah cara menghitung harga A dan harga A ini nanti menentukan harga E ya karena dia masuk ke dalam rumus ini ya ya demikian tadi bagaimana harga A atau konstantaman delung diperoleh kemudian ini adalah contoh perhitungannya U kita lihat dulu gabungan antara E A dan E R jadi U ya energi kisi adalah gabungan antara E C dan E R ini adalah tarik menarik ini adalah tolak menolak kita gabungkan rumusnya ya ini adalah tadi E C dan ini adalah E R maka turunan terhadap R ya D U per D R dapatlah U 0 namanya itu seperti ini ya kemudian ya oh ya kita sudah bisa menggunakan persamaan ini A adalah persamaan dulu kita bisa ambil dari sini ya geometrical factor A ada 2 ya ada A dengan A konvensional factor ya apa bedanya disini dijelaskan ya menggunakan Z plus minus highest common factor jadi misalnya Z nya misalnya fluorid ya fluorid berarti CA F2 CA nya 2 plus berarti Z yang dipakai adalah 2 ya tapi kalau yang ini tidak ya misalnya kalau ini geometrical factor berarti CA F2 CA nya adalah 2 plus F nya adalah min jadi bedanya disitu ya makanya disini sudah apa namanya 4 disini 2 yang kita pakai adalah yang ini dua-duanya boleh dipakai artinya apa namanya rumusnya berubah sedikit ya bagaimana cara kita menggunakan Z tapi untuk mudahnya kita hanya pakai yang ini saja dulu ya baik harga E ada dia berupa konstanta P sudah diketahui epsilon 0 ya sudah ada kemudian R0 ya ini sudah ada jarak antar inti untuk NACL adalah sekian dan harga N adalah 8 nah apakah itu N ini dia ya N bagaimana carakah bagaimana kah caranya menentukan harga N ya caranya adalah seperti ini ya konfigurasi elektron ion yang menjadi perhatian apabila konfigurasinya menyerupai atom helium maka harga N adalah 5 ya apabila konfigurasi elektron menyerupai atom neon maka N adalah 7 ya contoh elektron neon adalah 10 ya ada pun N A elektronnya adalah 11 ketika menjadi N A plus elektronnya tinggal 10 berarti dia menyerupai N E atau neon maka harga N untuk N A adalah 7 lalu argon argon adalah 18 nah CL itu memiliki 17 elektron ketika menjadi CL min berarti dia punya 18 elektron berarti menyerupai konfigurasi elektron atom argon maka harga N adalah 9 7 tambah 9 bagi 2 jadi 8 maka kita masukkan langkah 8 disini begitu caranya menghitung harga N baik A A yang dipakai adalah NACL sodium klorida berarti 1,74756 oke kita dapat harga A harga N adalah bilangan alfogadro 6,02 kali 23 Z plus Z min berarti 1 kali min 1 kemudian E ada tadi sudah harga E kemudian ini semua konstanta bisa ketahui anak ketahui maka kita bisa menghitung harga U0 dapatlah harga U0 apakah harga U0 itu U0 adalah berhitungan U0 bernilai 98% dari seluruh energi kisi jadi energi kisi itu bukan suatu besaran yang tunggal dia gabungan dari beberapa beberapa nah disini disebutkan energi lain yang termasuk energi lain yang termasuk energi kisi adalah gaya Van der Waals atau gaya London kemudian energi titik 0 dan koreksi kapasitas panas kalau ini semua dimasukkan maka dapatlah kita harga energi kisi tetapi dengan menghitung U0 saja kita sebenarnya sudah mendekati harga energi kisi karena dia merupakan 98% dari seluruh energi kisi karena sebagian besar variable bernilai tetap maka persamaan Bornland dapat diubah menjadi ini sudah dimasukkan P sudah diketahui harga E sudah diketahui kemudian N bilang Navigaru sudah diketahui Epsilon R0 R0 itu bergantung pada senyawanya NACL memiliki R0 sendiri NABR memiliki R0 sendiri nah jika sudah dimasukkan semua yang diketahui secara pasti dan bukan variable maka dapatlah rumus yang baru yaitu 1,39 kali 10 kJ per mol picometer ini nanti kita masukkan jadi ada Z plus Z min tetap tergantung dari senyawanya mengandung unsur-unsur apa kemudian A konsantamadilung tetap diperlukan kemudian R0 jarak antar inti dan harga N untuk mendekati nilai energi kisi yang sebenarnya dilakukan koreksi kapasitas panas karena hasil yang didapatkan lebih disukai untuk suhu jauh di atas titik 0 absolut karena perhitungan kita ini adalah untuk harga temperatur 0 Kelvin untuk mendapatkan energi kisi padatan senyawa pada suhu kamar maka kita melakukan koreksi koreksi kapasitas panas baik demikian cara menghitung energi kisi kita menggunakan persamaan Bernlande ini adalah yang sudah disatukan beberapa konstanta dan kita tinggal memasukkan harga Z plus Z min A R0 dan ini mudah-mudahan bisa dipahami jadi harga A ini kita tentukan berdasarkan pengenalan kita dari struktur yang hendak kita hitung harga U0 misalnya LICL LICL berarti mengambil struktur apa K2O berarti apa misalnya ini adalah NACL dia struktur NACL K2O berarti strukturnya adalah antiflorid CSL berarti sesium klorida masing-masing datanya sudah ada sesium klorid NACL dan fluorid fluorid antiflorid sama saja baik demikian kuliah singkat kali ini Anda diminta untuk mengerjakan atau menghitung harga energi KC LICL K2O dan CSL dengan pendekatan saja yaitu dengan menghitung U0 Anda tidak perlu menghitung koreksi kapasitas panas Anda tidak perlu menghitung gaya Van der Waals dan gaya London cukup menghitung U0 saja menggunakan rumus persamaan Bornlandi kalau ada pertanyaan silakan disampaikan secara tertulis demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rumahmatullahi 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 Terima kasih.